Nah ini di bukunya Titman, bab 7 dan bab 8 ini kesatuan sebenarnya membahas mengenai return dan risiko. Saya suka apa menyebutnya return lebih dahulu ya. Dapat dulu dong, dapat imbalan dulu baru risiko. Kalau risiko kan yang harus ditanggung, kalau return kan yang diterima. Yang bab 7 ini nanti pengantarnya ya, pengantar untuk mengenalkan apa itu return, apa itu risiko, bagaimana menghitungnya. Kemudian nanti di bab 8 kita bahas khusus mengenai return dan risiko di capital market. Yang akan kita pelajari hari ini, kita akan menghitung tingkat imbalan dan juga menghitung risiko. Kemudian latar belakang imbalan atau historisnya atau perbandingannya di Amerika, di internasional, di emerging market itu seperti apa. Kemudian kita akan hitung rata-rata tingkat imbalan, baik yang tingkat imbalan aritmetik maupun yang geometrik. Dan nanti sekilas penjelasan mengenai hipotesis mengenai pasar modal atau pasar uang yang efisien itu seperti apa. Kita akan mulai dari perhitungan untuk tingkat imbalan dan risiko. Yang pertama, nanti kita bahas dulu mengenai realisasi artinya tingkat imbalan yang sesungguhnya, yang real, rate of return, kita biasa menyebutnya rate of return dan juga nanti expected return. Tingkat imbalan realisasi, sebelum menghitung tingkat, kalau tingkat itu kita akan memperhitungkan dalam bentuk peret persentase. Kita akan hitung dulu dalam bentuk uang, imbalan realisasi atau imbalan tunai. Ini nanti mengukur keuntungan ataupun kerugian nanti kalau hasilnya minus dari suatu investasi. Contoh untuk perhitungan imbalan tunai, misalkan di sini kalian berinvestasi, beli satu lembar sahamnya Apple. Apple ini kalau kodenya di New York Stock Exchange, ini AAPL. Seharga 95 dolar, satu lembarnya. Mahal ya, 95 dolar satu lembar. Kalau di Indonesia itu rata-rata paling ribuan, 10 ribu itu maksimal. Biasanya rata-rata segitu ya. Kalau ini 95, kalikan 15 ribu saja kan berapa. Nah ini per lembarnya 95 dolar. Dan menjualnya setahun kemudian dengan harga 200 dolar. Ini berarti ketika beli pertama kali ya, ketika kalian beli, belinya seharga 95. Kemudian kalian menjualnya dengan harga 200. Berarti naiknya kan tinggi ya, naiknya lebih dari 100 dolar. Nah perusahaan Apple tidak membayarkan dividen selama periode tersebut. Dalam satu periode, dari sejak kita beli sampai dengan kita jual, itu tidak memberikan dividen. Yang ditanya, berapa nilai imbalan tunainya? Kita akan menggunakan formula ini ya, imbalan tunai, cash return, itu kita peroleh dari harga saham akhir. Ditambah jika ada cash dividen, dikurangi dengan harga saham awal. Dengan kasusnya kalian beli sahamnya Apple tadi, berarti imbalan tunainya adalah, ini ending price-nya atau harga saham akhirnya tadi adalah 200 dolar. Kemudian Apple-nya tidak membagikan dividen, kas dividennya 0, dikurangi dengan harga saham awal ketika perolehan yaitu 95 dolar. Berarti nilai imbalan tunainya adalah 105 dolar. Ini nilai imbalan dalam bentuk cash-nya. Kemudian kita akan menghitung tingkatnya atau dalam bentuk presentase. Rate of return kita menyebutnya di sini. Untuk menghitung rate of return, nanti kita akan memperhitungkan dengan cara cash return yang kita peroleh dari formula yang ini tadi, dibagi dengan harga saham awal. Jadi cash return tadi diperoleh dari ending price, harga saham akhir, ditambah dengan cash dividend, dikurangi dengan harga saham awal. Kemudian untuk rate of return-nya, nanti cash return-nya kita bagi dengan harga saham awal. Kita akan hitung ya, rate of return dari yang contoh sebelumnya. Tadi tingkat imbalan tunainya ya, imbalan tunainya yang ini ya, yang 105 dolar. Yang 105 dolar dibagi dengan harga saham awalnya 95 dolar. Maka tingkat imbalan tunainya adalah 110,53 persen. Ini yang kita biasa menyebutnya rate of return. Tingkat imbalan tunai. Di tabel berikut ini, tabel 71 disajikan ya, realisasi tingkat imbalan bagi para investor dari suatu investasi saham biasa. Ini perusahaannya ya, ada Dick Sporting Goods, kemudian Duke Energy, Emerson Electric, Sears Holding, sama Walmart. Disajikan ya, ditunjukkan di sini ada harga saham awalnya, 8 Oktober 2008, kemudian harga saham akhirnya, 9 Oktober 2009. Kemudian kolom C ini untuk distribusi kas dividen, tahu periode tersebut ya. Kita akan menghitung ya, ini imbalan tunainya berapa ya, cash return, cash return imbalan tunai, dan juga tingkat imbalan tunainya, rate of return-nya. Untuk yang Dick Sporting Goods, yang bisa kita hitung ya, untuk cash return-nya ya, adalah ending, ending price ya, 22,69 ditambah, ini ditambah cash dividen, dikurangi dengan beginning price, dapat 7,37. Perhitungan dari rate of return-nya, ini berarti 7,37 dibagi dengan beginning price ya, 15,32. Diperoleh ini rate of return-nya adalah 45 persen. Kemudian yang Duke Energy, untuk perhitungan cash return-nya ya, yang ini, kita peroleh dari ending price-nya yang 15,82, ditambah dengan cash dividenya 1,16, dikurangi dengan beginning price 16,38, diperoleh 0,6 dolar. Kemudian untuk perhitungan rate of return-nya, kita peroleh dari, ini cash return-nya ya, 0,6, dibagi dengan beginning price-nya 16,8, kita peroleh 1,8 persen. Untuk yang Dick Sporting Good, kemudian Duke Energy, Emerson Electric, dan Sears Holding ya, ini semuanya positif. Tapi yang Walmart ya, padahal Walmart itu kayaknya itu ya, Walmart itu perusahaan besar di Amerika. Ini contoh saja ya, untuk periode 2008-2009. Untuk cash return-nya, untuk cash return-nya di sini, untuk yang Walmart, negatif. Kita buktikan ya, kalau ending-nya ini 49,68, ditambah dengan 1,06, dikurangi dengan beginning price 55,81. Harga saham awalnya, bedanya jauh ya, bedanya lumayan jauh, kalau dibandingkan dengan ending price-nya. Jadi turun ya, harganya turun nih, ending price-nya turun, sehingga cash return-nya minus ya, minus 5,07 dolar. Rate of return-nya berarti juga minus ya, minus 5,07 dibagi dengan 55,81. Maka ketemunya nih, rate of return-nya ya, pertumbuhannya minus ya, pertumbuhan apa, tingkat pengembalianya minus ya, minus 9,1 persen untuk yang Walmart. Jadi kalau dari tabel yang 71 tadi, untuk imbalan ya, imbalan dari investasi saham itu bisa positif ya, bisa juga negatif. Jadi kadang itu kinerja ya, Walmart itu kan kinerjanya bagus ya, kalau kalian lihat laporan kuangannya itu bagus tuh uang Walmart-nya, tapi ternyata kinerja itu bukan satu-satunya indikator ya, untuk menilai harga saham ya, karena ternyata harga sahamnya turun ya, untuk yang Walmart ya. Nah setelah kita menghitung rate of return ya, atau tingkat imbalan tunai, kita akan hitung yang namanya expected return. Nanti untuk rate of return dan expected return ini, ini penting dalam menghitung risiko. bisa kita perhitungkan untuk menghitung risiko. Nah sekarang kita menghitung expected return, tingkat imbalan atau pengembalian yang diharapkan. Bisa sama, bisa berbeda dengan rate of return yang sebenarnya. Untuk imbalan ekspektasi atau expected return, ini kita peroleh dari rata-rata tertimbang dari imbalan yang kemungkinan terjadi. Jadi kita akan memperhitungkan di sini yang namanya probabilitas. Jadi peluangnya itu berapa gitu ya. Peluang dengan return segini, itu peluangnya berapa? Nanti di rata-rata tertimbangkan dengan peluangnya berapa lagi? Sampai dengan peluangnya itu totalnya ya, probabilitasnya 100%. Ini itu perhitungan expected returnnya ya. Jadi kita akan menghitung rata-rata tertimbang dari tingkat pengembalian kondisi 1 ya, dikalikan dengan probabilitas atau kemungkinan terjadi return kondisi 1. Kemudian ditambah dengan rate of return kondisi 2, dikalikan dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya return kondisi 2. Nanti ditambah sampai dengan kondisi ke N, dikalikan dengan probabilitas dari pengembalian kondisi ke N. Nah, contoh perhitungannya ya. Di sini untuk kondisi ya, untuk set of the economy-nya nih, untuk kondisinya ini dibagi menjadi, ini misalkan ketika kondisi ekonomi-nya mengalami resesi, kemudian ketika kondisi ekonomi-nya mengalami pertumbuhan yang moderat, atau di sini pertumbuhan ekonomi-nya kuat ya, strong growth. Nah, probabilitas ya, probabilitas keadaan ekonomi dalam kondisi resesi, ini probabilitasnya 20%. Kalau growth-nya moderat, ini 30% probabilitasnya. Sedangkan untuk yang pertumbuhannya kuat, ini probabilitasnya 50%. Kita akan menghitung expected return-nya, kita akan menghitung expected return-nya. Nah, di kolom C, di sini disajikan harga saham akhir, harga saham akhir. Kemudian yang di kolom D, ini harga saham awal. Kemudian di kolom E, ini untuk menghitung kas return atau imbalan tunenya. Tingkat, di sini asumsinya, asumsinya dividenya 0. Sehingga untuk kas return atau imbalan tunai, ini akan kita hitung dengan menyelisihkan, mengurangi harga saham akhir, dikurangi dengan harga saham awal. Asumsinya dividenya 0. Ketika kondisinya resesi, ketika kondisinya resesi, ini harga saham biasanya kan relatif turun. Jadi, harga saham akhirnya lebih rendah daripada harga saham awal. Sehingga imbalan tunenya adalah minus 1.000. Kemudian ketika kondisi ekonominya, ini, moderate growth, pertumbuhannya moderate. Harga saham akhirnya ini cenderung lebih tinggi daripada harga saham awal. Cuma selisihnya enggak terlalu banyak. Sehingga untuk imbalan tunenya, di sini selisihnya adalah 1.200. Kemudian yang strong growth, harga saham akhirnya 12.200, harga saham awalnya 10.000. Kas return atau imbalan tunenya ini 2.200. Berikutnya, kita akan menghitung persentase tingkat pengembalian. Persentase rate of return-nya. Ini rate of return-nya. Rate of return-nya. Ini kita akan bandingkan imbalan tunai. Imbalan tunai akan kita bandingkan dengan ini. Apa? Begini ya. Imbalan tunai kita bandingkan dengan begini. Untuk yang kondisi resesi, ini kita peroleh dari minus 1.000 dibagi 10.000. Jadi persentase rate of return-nya adalah minus 10%. Kemudian ketika kondisi moderate, kas return-nya tadi 1.200 dibagi harga saham awalnya 10.000. Jadi rate of return-nya 12%. Dan ketika kondisi pertumbuhannya kuat, kita akan perhitungkan rate of return-nya ini 2.200. Di sini imbalan tunai dibagi harga saham awal 10.000. Jadi pertumbuhan rate of return-nya ketika kondisi ekonominya kuat adalah 22%. Jadi setelah menghitung ini ya. Setelah menghitung rate of return, kita akan hitung expected return-nya. Ini expected return-nya yang ini ya. Expected return-nya itu adalah hasil rata-rata tertimbang gitu ya. Hasil perkalian antara rate of return dikalikan dengan probabilitas. Sampai dengan kondisi ke-end. Karena ini ada tiga ya. Berarti yang pertama kita akan hitung rate of return di kondisi resesi. Yaitu minus 10% kalikan probabilitasnya 20%. Dapat minus 2%. Kemudian pada kondisi pertumbuhannya moderat ya. Kita akan kalikan ini 12% dikalikan 30% nih probabilitasnya. Dapat 3,6%. Lalu pada kondisi ekonomi kuat ya. Untuk expected return-nya ini kita akan hitung 22% kalikan probabilitasnya 50%. Maka dapat 11%. Kita akan jumlahkan ya. Kita akan jumlahkan totalnya adalah 12,6%. Inilah expected return. Expected return-nya ya. Jadi tertimbangnya itu menggunakan ya fraksi probabilitas. Tadi setelah rate of return ya tingkat imbalan tunai. Kemudian tingkat imbalan yang diharapkan expected return. Selanjutnya kita akan hitung yang namanya risiko. Tadi pada tabel 72 kita memperoleh ya. Untuk expected return-nya adalah 12,6%. Ini untuk tingkat imbalan keseluruhan ya. Nah tapi sebenarnya ini imbalannya itu kan kisaranya dari sini ya. Untuk tingkat imbalannya itu bervariasi dari minus 10% ya. Sampai dengan 22%. Nah disini. Dari sini ke sini. Minus 10 sampai dengan 22%. Variasi inilah nanti yang akan dihitung ya untuk mengukur risiko. Jadi kita menghitung risiko itu dari ini keragaman ya. Keragaman dari imbalan. Yang nanti dikuantifikasi dengan menghitung yang namanya varians ya. Dan juga standar deviasi. Untuk perhitungan varians dan standar deviasi. Jadi saya yakin kalian sudah pernah dapat ya perhitungannya di materi statistik. Jadi nanti kita langsung gunakan nih untuk perhitungan varians dan standar deviasi. Dari imbalan tadi ya. Dari imbalan itu nanti akan kita hitung variansnya dan juga standar deviasinya. Nah yang disebut risiko itu adalah yang standar deviasi itu tadi. Standar deviasi adalah apa? Akar varians ya. Akar varians. Jadi kita cari dulu variansnya baru di akar gitu ya. Nah kita akan ketemu yang namanya standar deviasi. Itulah risiko. Nah sebelum menghitung ya. Sebelum menghitung nanti varians dan juga standar deviasi. Ini nanti untuk contoh perhitungannya kita akan gunakan ya. Di sini untuk dua jenis investasi. Yang pertama investasi dalam bentuk treasury bill. Treasury bill ini kayak itu ya. Kayak whistle-wistle yang jangka pendek. Jangka waktunya itu jatuh temponya kurang dari satu tahun ya kalau treasury bill. Rata-rata paling tiga bulanan ya untuk treasury bill. Nah treasury bill ini dipandang sebagai investasi yang risikonya itu nol. Yang risk-free. Nah ini kita pakai konsep nanti apakah benar ya. Kalau high risk, high return. Kita akan buktikan nanti perhitungannya untuk yang treasury bill ya. Dan juga investasi dalam bentuk saham biasa. Investasi dalam bentuk saham biasa ini dianggap cenderung lebih berisiko ya daripada yang treasury bill. Treasury bill di sini karena whistle-wistle jangka pendek ya. Biasanya whistle-wistle jangka pendek itu kan karena jangka pendek maka lebih cepat dilunasi gitu ya. Tapi tingkat bunganya gitu ya, tingkat pengembaliannya itu biasanya nggak tinggi ya. Ini di sini disebutkan hanya 5 persen ya. Jadi pembayaran bunga atau itu wujud dari pengembalian untuk investasi treasury bill ini hanya 5 persen. Nah nanti untuk yang saham biasa, ini harusnya lebih besar ya. Harusnya lebih besar dari 5 persen. Kita hitung di sini aja. Nah ini apa untuk membandingkan ya. Untuk membandingkan ini probabilitasnya yang di sini maksudnya ya distribusi ya. Probabilitas itu kan totalnya 100 persen ya. Kalau terjadinya pasti ya itu adalah 100 persen atau 1. Nah untuk yang di diagram ini ya kita akan bandingkan yang ini distribusi probabilitasnya ya. Distribusi probabilitasnya berarti yang beberapa apa ya. Pembagian kemungkinan terjadi ya. Kalau yang treasury bill ya ini hanya 1. Benar-benar di sini ya. Kan totalnya 1 nih, totalnya 1 atau 100 persen. Jadi yang treasury bill ini ya sudah pasti tingkat imbalannya adalah 5 persen. Sudah pasti karena 100 persen ya. Sudah pasti tingkat imbalannya adalah 5 persen. Sedangkan yang saham biasa, untuk yang saham biasa ini digambarkan yang di biru ini ya. Yang biru ya. Kalau yang ungu ini treasury bill, yang biru ini untuk yang investasi saham biasa. Nah untuk yang saham biasa itu probabilitasnya terdistribusi ya. Tidak hanya di 5 persen saja ya. Tidak hanya di return 5 persen. Kalau yang saham biasa di sini, yang untuk return ya. Untuk return tingkat pengembalian minus 10 persen ya. Tingkat pengembalian minus 10 persen ya. Ini kemungkinannya adalah 10 persen. Kemungkinan terjadinya adalah 10 persen. Tingkat pengembalian 5 persen, kemungkinan terjadinya adalah 20 persen. Tingkat imbalan 15 persen, kemungkinan terjadinya ini adalah 40 persen ya 0,4. Tingkat pengembalian 25 persen, tingkat probabilitas atau kemungkinan terjadinya adalah 20 persen. Dan tingkat pengembalian 40 persen, ini kemungkinan terjadinya adalah 10 persen. Total dari distribusi probabilitas harus 1, harus 100 persen ya. 10 tambah 20, 30. 30 tambah 40, 70. 70 tambah 20, 90. 90 tambah 10 persen, 100 persen. Jadi pas. Ini yang namanya, yang biru ini yang namanya distribusi probabilitas. Ini digambarkan yang ditabel ini ya. Jadi kemungkinan yang returnnya minus 10 persen itu kemungkinannya 10 persen. Return 5 persen, kemungkinan terjadinya 20 persen. Return 40 persen, kemungkinan terjadinya 10 persen. Nah berarti kalau dari yang tabel tadi ya, bisa dibaca bahwa kalau yang treasury bill, tadi kan batangnya cuma satu ya, ini tunggal cuma di sini ya. Sudah pasti ya, sudah pasti ya, sudah pasti ini 100 persen bahwa tingkat imbalannya, tingkat imbalannya adalah 5 persen. Sedangkan kalau yang imbalan dari saham biasa yang S-publishing, itu nanti harus kita hitung ya. Karena ada distribusi probabilitas ya. Untuk tingkat imbalannya itu bervariasi dari minus 10 persen sampai dengan 40 persen. Ya kan di sini tadi dari minus 10 persen sampai dengan 40 persen. Dan nanti akan kita hitung dengan bobot ya, dengan membobot dikalikan probabilitas. Itu untuk nanti menghitung risiko. Nanti menggunakan persamaan 7-3, mana persamaan 7-3 ya? Ini kayaknya ya. Kita akan hitung ya, expected return ya. Kita akan hitung expected return dari, apa tadi, saham biasa ya. Kita akan hitung expected return dari saham biasa. Kalau yang treasury bill kan tadi expected-nya itu 5 persen ya. Karena kan 5 persen dikalikan dengan rate of return-nya itu 5 persen dikalikan dengan probabilitasnya 100 persen. Berarti sama saja dengan 5 persen ya kan. Nah kalau yang saham harus kita hitung ya. Kita hitung dengan mengalihkan ya, rate of return dikalikan dengan probabilitas. Kemudian untuk mengikut risiko ya. Untuk mengikut risiko kita akan hitung nih, rate of return ya. Nanti rate of return-nya kita kurangkan dengan expected return. Rate of return dikurangi expected return ya. Di pangkat 2 ya. Dikalikan probabilitas. Dari kondisi atau probabilitas pertama sampai dengan probabilitas atau kondisi ke N. Itu nakti untuk menghitung varians. Ini untuk kita akan hitung ya, varians dan standar deviasi dari yang saham biasa tadi. Kalau yang terisuri bill tadi kan 5 persen. Sudah, selesai ya. Karena probabilitasnya 10 persen. Eh 100 persen. Kalau yang S publishing nanti kita akan hitung lebih dahulu. Ini yang di kolom paling kiri. Ini kondisi gitu ya. Ini kondisi. Kemudian di kolom B ini adalah rate of return-nya. Rate of return dari 5 kondisi. Kemudian di kolom C ini adalah probabilitas dari masing-masing return tadi ya. Rate of return 10 persen. Probabilitasnya 10 persen ya. Rate of return 5 persen. Probabilitasnya 20 persen. Kita akan kalikan rate of return dikalikan dengan probabilitas ya. Nanti untuk menghitung nih. Expected return. Ini dari perkalian B dan C ya. Kita tambahkan semuanya ya. Kita tambahkan semuanya. Ini diperoleh expected return-nya adalah 15 persen. Atau 0,15. Ini yang pertama ya. Dapat expected return. Kemudian yang kedua, kita akan hitung rate of return nih. Yang B, rate of return dikurangi dengan expected return dipangkatkan 2. Jadi yang B dikurangi dengan A dipangkatkan 2. Nah ini ketemunya. Ini ketemunya ya. Ini expected. Ini untuk menghitung itu ya. Nanti untuk menghitung varians ya. Kemudian untuk menghitung varians. Nanti untuk menghitung varians. Berikutnya ya. Ini ya. Ini variansnya yang di sini ya. Ini tadi yang rumus ini. Rate of return dikurangi dengan expected return pangkat 2. Itu yang dicerminkan yang di kolom ini ya. Di kolom ini. Kemudian yang di kolom step 3. Ini adalah cerminan dari keseluruhan rumus ini ya. Rate of return dikurangi expected return ya. Pangkat 2 dikalikan dengan probabilitas ya. Jadi hasil dari apa? Hasil dari perhitungan yang kolom sebelumnya dikalikan dengan probabilitas. Nah ini ketemunya. Nah sehingga totalnya ya. Nanti di total nih. Ini di total. Untuk variansnya adalah 0,0165. Standar deviasi adalah akar dari variansnya. Standar deviasinya ini diperoleh 0,1285. Jadi standar deviasinya adalah 12,85%. Nah standar deviasi ini ya. Ini yang mencerminkan risiko. Nah dari dua contoh tadi ya. Perbandingan antara treasury bill dan saham biasanya S-publishing. Untuk expected return-nya tadi yang treasury bill adalah 5%. Dan tidak ada standar deviasi. Tidak ada risiko. Karena 5% itu dia ada 100%. Sudah pasti. Di sini tidak ada risiko. Karena tidak ada varians. Kemudian untuk yang saham biasa S-publishing tadi ya. Expected return-nya adalah 15%. Dan risikonya ya standar deviasinya adalah 12,85%. Dari ini ya kita bisa menyimpulkan bahwa apa? High risk ya. Ini risikonya lebih tinggi. Return-nya lebih tinggi ya. High risk, high return. Nah kalau orang yang pengen apa? Orang yang kayak risk lover gitu ya. Risk lover dia akan lebih suka gitu ya. Mending dia investasi beli saham. Karena balik-baliknya pasti lebih tinggi. Daripada kalau beli ini treasury bill ini biasanya-biasanya jangka pendek. Tapi kalau yang risk avoider ya. Nah tipikal yang tidak suka dengan risiko gitu ya. Daripada mikir gitu ya. Mending yang pasti-pasti aja walaupun sedikit gitu ya. Nah ini belinya yang kayak gini aja. Yang wissel-wissel jangka pendek. Nah ini kalau kalian mau berinvestasi kalian sesuaikan dengan tipikal kalian ya. Jangan yang risk avoider gitu ya. Yang suka mikir ya. Suka kepikiran. Coba-coba gitu ya. Tapi enggak apa-apa sih kalau mau coba-coba beli yang risikonya tinggi ya. Kan kita enggak tahu kalau risiko tinggi itu bisa jadi. Kalau untung tinggi gitu ya. Tapi kalau rugi juga tinggi juga. Kita akan lanjutkan. Kita akan hitung nih. Kita akan hitung imbalan dan juga risiko dari sebuah investasi. Pertama kita akan diminta menghitung expected return ya. Dan standar deviasi atau risiko dari investasi yang memiliki return yang sama. Returnnya sama tapi probabilitasnya nih ya 20%, 20%, 30%, 20%, 1%. Ini totalnya 1. Ini tabel datanya ya, diagram datanya. Dengan rate of return ya. Dengan rate of return 20%. Minus 20%. Rate of returnnya minus 20%. Ini probabilitasnya 10%. Kalau rate of returnnya 0%, probabilitasnya 20%. Rate of return 15%, probabilitasnya 40%. Rate of return 30%, probabilitasnya 20%. Dan return 50%, probabilitasnya 10%. Kita akan hitung. Kita akan hitung expected return lebih dahulu. Kita akan hitung expected return. Baru kemudian kita akan hitung risiko atau standar deviasi. Untuk expected returnnya, kita akan hitung dari rate of return. Kondisi 1 tadi minus 20%, dikalikan probabilitasnya 20%. Kemudian rate of return, kemudian rate of return kondisi 2% ya. Rate of returnnya 0%, kemungkinan terjadinya 20%. Kemudian return 15%, kemungkinan terjadinya 30%. Return 30%, kemungkinan terjadinya 20%. Return 50%, kemungkinan terjadinya 10%. Dari total perhitungan ini diperoleh, expected return-nya adalah 11,5%. Rate of return dan expected return akan kita perhitungkan untuk menghitung risiko. Kita akan hitung variancenya. Ini variancenya. Kemudian di akar dapat standar deviasi atau risiko. Toh ini, ini lambangnya apa ini? Ini sigma ya sebenarnya. Ini sigma kecil. Kalau sigma besar seperti ini ya. Ini sigma kecil. Kita akan perhitungkan ya. Rate of return yang pertama, dikurangi expected return, dipangkatkan 2, dikalikan probabilitas. Ini tadi rate of return yang pertama adalah minus 20%. Dikurangi dengan expected return-nya tadi adalah 11,5%. Dikurangi dengan 11,5%. Dipangkatkan 2, kali 20%, kali 0,2. Ditambah return yang kedua tadi adalah 0%. Dikurangi dengan expected return-nya 11,5%. Dipangkatkan 2, kali 20%, kali 0,2. Kemudian yang ketiga, rate of return-nya 15%. Dikurangi dengan expected return-nya 11,5%. Pangkatkan 2, kali 30%, atau 0,3. Kemudian ditambahkan dengan rate of return yang keempat ya. Rate of return yang keempat ini 30%. Dikurangi dengan expected return, pangkatkan 2, kalikan 20%, atau 0,2. Ditambah yang kondisi yang kelima, rate of return 50%, dikurangi expected return 11,5%, pangkatkan 2, kali 0,1, atau 10%. Kita akan peroleh standar deviasinya adalah 21,11%. Dari kasus yang tadi, kita akan simpulkan bahwa expected return atau imbalan ekspektasinya untuk investasi itu adalah 11,5%. Kemudian variasi dari rate of return-nya itu dari minus 20% sampai dengan tertingginya 50%. Kemudian risiko dari investasi ini adalah 21,11%. Berikutnya kita akan lihat beberapa kondisi histori imbalan di pasar uang di dunia itu seperti apa. Kalau menganut yang prinsip di manajemen keuangan kan seorang investor itu pasti itu ya, pengen dapat hasil yang tinggi. Tapi kalau pengen dapat hasil yang tinggi, dia harus berinvestasi ke investasi-investasi yang risikonya juga tinggi. Ini gambaran return ya, gambaran tingkat pengembalian untuk investasi yang pertama ini kalau yang di biru tua, ini small stock ya. Small stock ini adalah saham-saham yang diperdagangkan di New York Stock Exchange. Yang di New York Stock Exchange. Ini biasanya itu ya, untuk saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang TBK, yang di Amerika sana. Saham biasa, jadi saham biasa yang diperdagangkan di New York Stock Exchange. Kemudian kalau yang biru, biru muda, ini adalah saham-saham yang merepresentasikan di standar Enpur 90 nih. Ini adalah itu ya, jadi saham-saham perusahaan-perusahaan yang besar ya, perusahaan-perusahaan yang besar. Ini yang large stock. Lalu yang orange ya, ini investasi yang berupa obligasi pemerintah. Kemudian yang hijau, ini adalah investasi yang berupa treasury bill atau investasi-investasi jangka pendek. Kalau dari grafik ini, kita bisa simpulkan ya, bahwa treasury bill, ini yang annual return-nya paling kecil ya, 3,6%. Sedangkan yang small stock, itu annual return-nya paling tinggi. ini 11,9%. Tapi untuk investasi yang small stock, ini juga risikonya juga yang paling tinggi di antara investasi-investasi yang lain. Ini dari tabel ini ya, kalau yang di sini kan ini kelihatan itunya ya, annual return-nya ya, annual return-nya dari tahun ke tahun. Kemudian yang di tabel berikutnya, ini disajikan terkait return dan juga standar deviasi atau risikonya. untuk yang small stock, yang sahamnya yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, ini tingkat pengembaliannya kan paling tinggi ya, 11,9%. Tapi risikonya juga paling tinggi, 32,8%. Nah, sedangkan yang treasury bill, ini return-nya paling rendah, tapi risikonya juga paling rendah. Nah, ini berarti sesuai ya, dengan yang teori atau pendekatan high risk, high return. Nah, kesimpulannya, investasi yang lebih berisiko memiliki histori imbalan realisasi yang lebih tinggi. Jadi, yang tabel tadi itu menunjukkan teori ini benar ya, high risk, high return. Jenis investasi yang lebih berisiko itu memiliki standar deviasi yang lebih tinggi. Ya, karena standar deviasi itu menggambarkan risiko. Nah, berikutnya, kalau tadi dari saham ya, dari saham dan investasi yang diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal, nah, ini sekarang membandingkan tingkat pengembalian dari saham ya, obligasi, kemudian investasi yang berupa komoditas, jadi perdagangan komoditas, dan juga perdagangan real estate. Tingkat pengembaliannya, yang paling tinggi itu adalah yang real estate. Ini real estate ini yang abu-abu, yang abu-abu ini. Walaupun di tahun 1995 sampai 2000, ini sempat lebih tinggi yang saham ya, sempat lebih tinggi yang saham. Tapi secara umum, yang investasi ya, di perumahan ya, itu lebih, itu annual return-nya itu lebih tinggi. Tapi di sini untuk yang abu-abu ini, ini kejadian yang krisis, krisis di Amerika, yang krisis di Amerika itu, di tahun 2008-2009 ya. Nah, krisisnya kan karena ini ya, karena kredit-kredit perumahan, karena kredit-kredit perumahan ini, makanya di sini, annual return-nya ini langsung anjlok nih di sini, di tahun 2008-2009 di sini ya. Yang abu-abu ini. Nah, kalau membandingkan antara saham, obligasi, komoditas, dan real estate, ya tetap ya, treasury bill ini yang return-nya paling rendah. Tapi dia stabil nih, stabil ya. Jadi naik, tapi sedikit, 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 itu stabil. Kalau yang ini kan, fluktuasinya itu kan, itu ya, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, gitu ya, kalau yang lainnya. Ini obligasi ya, jadi kayaknya yang paling aman ya, selain yang treasury bill, itu adalah yang obligasi. Nah, itu yang paling aman ya, kalau dibandingkan dengan saham, maupun investasi dalam real estate. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Kan, ini yang grafik tadi itu, menunjukkan kalau ada misal krisis, Nah, tapi kan ada, Bu, harga saham, waktu krisis itu malah naik, Bu. Nah, itu, kita nganalisisnya itu kayak gimana? Atau ada perhitungan risiko lain, selain rumus yang kita pelajari tadi, yang udah Ibu jelaskan, itu ada nggak sih perhitungan lain untuk menghitung risiko? Kayak gitu, Bu. Kalau terkait harga saham, mungkin kita menghitungnya bukan risiko ya, tapi memang ada faktor-faktor ya, faktor-faktor yang menentukan harga saham. Faktor-faktor yang menentukan harga saham. Nanti kita bahas di bagian belakang, ada yang menentukan harga saham, tapi kalau secara teori, itu yang menentukan harga saham, itu kan kinerja keuangan perusahaan. Jadi, kita melihat postur laporan laba ruginya, postur asetnya, postur kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan, itu yang akan menentukan harga pasar dari saham. Tapi, ada tambahan nih, jadi selain yang sesuai teori, jadi kondisi politik, kondisi sosial ekonomi, pertumbuhan, kemudian tingkat permintaan, dan sentimen pasar, itu juga turut memenuhi, turut menentukan harga pasar saham. Misalkan sekarang nih, sekarang kan kondisinya lagi COVID ya, sekarang kondisinya lagi COVID, itu kan rata-rata, rata-rata harga saham, rata perusahaan itu kan ada anjlok semua. Api, lihat nih, yang dibutuhkan pasar ini apa sekarang? Yang dibutuhkan adalah sektor kesehatan. Coba kalian lihat ya, harga saham untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan. Kimia Pharma, yang gitu ya, Bio Pharma, itu harga sahamnya pasti bagus. Jadi, krisisnya, krisisnya gimana dulu kadang gitu ya? Kita melihat krisisnya gimana dulu nih? Kira-kira pada saat krisis itu, yang paling dibutuhkan masyarakat apa sih? Jadi, bisa jadi yang saham-saham perusahaan lain itu anjlok, tapi karena dia bergerak di kebutuhan yang dibutuhkan saat itu, saat krisis, maka harga sahamnya itu jadi bagus gitu ya. Jadi, dia berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya. Jadi, selain faktor yang laporan keuangan, kita juga harus melihat kondisi ya, kondisi di negara, kondisi global itu seperti apa. Begitu, Mas Ferdinand. Ferdinand tadi yang nanya ya? Ya, terima kasih, Bu. Ini pas tahun 2008-2009 itu kan ya, karena yang menyebabkan kan memang itu ya, hutang hipotik ya, hipotik dari perumahan ya. Jadi, untuk yang investasi di perumahan itu juga harganya kan, waktu itu akhirnya itu karena itu ya, jadi rumah-rumah di Amerika itu kan, karena dia memberikan kredit kepada orang yang nggak mampu bayar gitu ya. Akhirnya bubble kan, akhirnya bubble, kredit macet, dan kemudian investornya kan bingung ya, investornya bingung bagaimana cara menjual rumah-rumah ini gitu kan, karena kredit macet akhirnya kan di-stop tuh kepemilikannya. Nah, karena bingung ya, jadi penawaran banyak kan ya, rumah itu kondisinya maksudnya stoknya banyak, tapi permintaannya sedikit. Nah, makanya waktu itu harga rumah, jadi waktu itu sempat turun juga ya di tahun ini ya. Nah, tapi terusan kan Amerika itu kebijakan di negaranya langsung kayak itu ya, menyuntikkan dana banyak gitu ya, menyuntikkan dana banyak agar kondisinya itu kembali membaiknya. Nah, jadi kita bisa melihat itu kondisi makro suatu perusahaan, kalau dia ada krisis gitu ya, suatu negara ya, dia kalau ada krisis, dia responnya seperti apa sih gitu ya. Nah, berikutnya, kita kan ini karena bukunya kan sudut pandangnya Amerika ya, jadi yang dibandingkan adalah Amerika dengan wilayah-wilayah lain di dunia. Nah, ini kalau di Amerika, nah di Amerika ini antara kurun waktu tahun 70 sampai tahun 2011, untuk tingkat pengembaliannya, ini relatif itu ya, relatif lebih apa, kurang variasinya itu sedikit gitu ya, jadi dia relatif lebih tidak berisiko, relatif tidak berisiko, variansnya kecil, variansnya kecil, relatif tidak berisiko dibandingkan dengan investasi-investasi di pasar uang di negara lain. Kalau di Amerika ini untuk return-nya, dia bergerak dari minus 37 sampai dengan 37,6. Secara internasional ya, secara global, return-nya itu antara minus 43,1 sampai dengan 69,9. Kemudian di Eropa, ini tingkat annual return-nya ya, ini range-nya antara minus 46,1 sampai dengan 79,8. Kemudian yang di Pasifik, ini Pasifik nggak tahu, apakah Indonesia termasuk di sini gitu ya. Indonesia kan ada samudera Pasifiknya juga ya, Jadi ini minus 36,2 sampai dengan 107,5. Jadi range-nya lebar sekali. Range lebar ini menunjukkan bahwa deviasinya juga tinggi. Deviasi tinggi berarti resikonya juga tinggi. Jadi risiko investasi di negara-negara Pasifik itu cenderung lebih tinggi daripada di Amerika. Nah itu kesimpulan dari grafik ini. Nah berikutnya, kalau membandingkan antara pasar di negara-negara maju, ya, developed market, dengan pasar di negara berkembang. Istilahnya emerging market, ya, negara berkembang. Nah negara berkembangnya di sana, Meksiko, Korea, Taiwan, Chile. Korea ini kayaknya sudah mulai masuk, developed ya sebenarnya ya. Untuk yang di negara maju, yang di negara maju, ini yang range return-nya. Paling sedikit, ya. Bisa dikatakan risikonya. Berarti paling kecil, ya. Itu adalah, ini ya, US, ya. Kan range-nya dari berapa ini? Ini kira-apa tadi? Minus 37-an ya. Minus 37 sampai 37,6 tadi ya. Kemudian range berikutnya, ini UK dan Jepang ini kayaknya sebenarnya mungkin sebanding, ya. Atau lebih, kayaknya lebih, atau lebih Jepang, ya. Lebih Jepang, yang lebih range-nya lebih lebar. Australia, ini di antara negara developed market yang di sini, ini yang risikonya paling tinggi. Kemudian bisa dibandingkan nih dengan yang pasar, ya. Investasi di pasar uangnya emerging market. Ini sudah pasti, ya, lebih tinggi, ya, resikonya dibandingkan kalau yang di pasar negara-negara maju. Ini kan. Diagram batangnya lebih, apa, lebih luas, ya. Ini antara Meksiko, Korea, Korea yang paling tinggi di sini. Nah, Indonesia nggak disajikan, sih, ya. Kalian bisa lihat, Indonesia berapa, nih, antara tahun 88 sampai 2011. Kalau tabel seperti ini, itu biasanya kalau yang anomali, ya, kayak kalau yang krisis global yang tahun 98, itu biasanya datanya sih diomit, ya, biasanya, ya. Tidak dimasukkan di sini. Kalau tahun 98, itu datanya dimasukkan, itu akan jadi aneh, ya. Misalnya, akan jadi merusak, kayak merusak data. Nah, selanjutnya setelah kita lihat, ya, data perkembangan, return dari berbagai negara, ya, kita akan hitung yang namanya tingkat imbalan rata-rata geometrik dan juga aritmetik. Gunanya buat apa? Ini masing-masing punya fungsi, punya penggunaan sendiri-sendiri, ya. Aritmetika dan geometriknya. Nah, untuk menjawab, misalkan, ditanya, nih, berapakah tingkat pertumbuhan investasi Anda? Berapa, ya? Gimana cara menghitungnya? Nah, ya. Nah, kalau tingkat pertumbuhan investasi ini kan berarti kan kita akan menghitung gitu secara keseluruhan, secara komprehensif dari tahun ke tahun, ya. Kalau kita menghitung akan dari tahun ke tahun, ya, over the years, ya, selama bertahun-tahun, ya, kita akan menjawab menggunakan tingkat imbalan rata-rata geometrik. Sedangkan, kalau ditanya, nih, berapakah tingkat imbalan rata-rata tahunan, ya, ini biasanya kita akan membandingkan satu tahun ke depan atau satu tahun ke belakang. Kalau membandingkan antara, misalkan, hanya dua tahun, gitu, kita akan menggunakan yang namanya tingkat imbalan rata-rata aritmetika. Nah, ini jadi dua hal digunakan untuk menjawab dua pertanyaan yang berbeda. Untuk menghitung tingkat pengembalian rata-rata geometri, ya, namanya geometri itu kan berarti ada, itu ya, deret ukur, ya, deret ukur itu kan bertingkat, ya, bertingkat. Nah, di sini ada faktor bunga majemuk, ya, kita akan menggunakan faktor bunga majemuknya, nih. Kita akan menghitung dengan cara, ya, satu ditambah rate of return tahun pertama, ya, dikalikan dengan satu plus rate of return tahun kedua, dikalikan seterusnya sampai rate of return tahun ke N, ya, satu plus rate of return tahun ke N, dipangkatkan seper N, ya, kurangi satu. Nah, ini untuk menghitung tingkat pengembalian rata-rata geometrik. Nah, ini yang menunjukkan adanya, apa, kayak memperhitungkan yang namanya kompon interest, gitu, ya. Di sini disajikan, nah, kita akan hitung tingkat imbalan rata-rata geometrik, ya. Ada dua tahun, ya, ada dua tahun, ya, ada dua tahun, untuk tingkat pengembalian tahun pertama, ini, 40%, untuk tingkat pengembalian tahun kedua, minus 50%, tadi rumusnya apa, ya, satu plus rate of return tahun pertama, dikalikan satu plus rate of return tahun kedua, pangkatnya, nah, ini berarti seper N, N-nya adalah dua, ya, berarti seper dua, ya, dikurangi satu, ya, untuk menghitung, ya, tingkat imbalan rata-rata geometrik dari investasi ini, ya, kalau untuk rata-rata aritematikanya, itu tinggal ditambahkan, dibagi dengan jumlah N, ya, Nah, ditambahkan, dibagi jumlah N-nya. Nah, untuk rata-rata aritematika dari kasus ini, ya, dari kasus ini, maka akan kita hitung, ya, untuk pertumbuhan tahun pertama, 40%, pertumbuhan, eh, pertumbuhan rate of return tahun pertama, 40%, rate of return tahun kedua, minus 50%, di bagi N, ya, N-nya dua, maka rata-rata aritematika dari kasus ini tadi adalah minus 5%, sedangkan untuk menghitung rata-rata geometrik, ya, kita akan hitung 1 ditambah 40%, ya, dikalikan 1 ditambah minus 50%, eh, benar, ya, dipangkatkan, ya, dipangkatkan 1 per N, ya, 1 per 2, kurangi 1. Nah, kalau diperoleh hasilnya, di sini adalah minus 16,33%. Nah, jadi ini ada rata-rata aritematikanya, ini rata-rata geometriknya. Nah, jadi sekali lagi, untuk yang rata-rata aritematika, ya, rata-rata aritematika, ini digunakan untuk menjawab pertanyaan, nih, berapakah tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan tahun depan, jadi kan membandingkan, nih, kayak membandingkan tahun ini dengan tahun berikutnya, ya, kemudian kalau tingkat imbalan rata-rata geometrik, ya, ini kita akan bisa menjawab, ya, menggunakan, nih, tingkat imbalan rata-rata geometrik, untuk pertanyaan, berapakah tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan selama beberapa tahun? Nah, jadi ini untuk tahunnya banyak, gitu ya, kalau yang rata-rata aritematika ini, kalau ingin ditanya, misalkan hanya untuk 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang, selama periodenya itu relatif lebih singkat, ya, dibandingkan kalau ini, yang over the years, ya, untuk yang geometrik. Nah, selanjutnya kita coba akan hitung, ya, rata-rata tingkat imbalan aritematika dan geometrik. Nah, di sini, disajikan, nih, Mary telah memutuskan untuk tetap menahan saham yang pernah diberikan oleh neneknya, namun, ya, kini sedang mempertimbangkan pula kemungkinan untuk menjual hadiah lainnya yang pernah diberikan oleh sang nenek 5 tahun yang lalu. Ya, dia ini apa? Dia ini saham juga, ya. Berapakah tingkat imbalan rata-rata aritematika dan geometrik dari investasi saham tersebut? Ini tingkat pengembalian selama 5 tahun, ya, tingkat pengembalian tahun pertama minus 15%, tahun kedua 15%, tahun ketiga 25%, tahun keempat 30%, dan tahun kelima minus 10%. Kita akan hitung, ini disajikan gambaran untuk harga, ini, ya, untuk nilai dari sahamnya, ya, nilai sahamnya. Awalnya 10.000 sampai di tahun kelima itu menjadi 14.295,94. 10.000 kemudian turun, ya, jadi 8.000, kemudian naik lagi. Ini di tahun keempat sempat naik menjadi 15.000 sekian, kemudian turun lagi di tahun kelima menjadi 14.000. Nah, kita akan hitung tadi investasinya si Mary, ya, untuk rata-rata tingkat pengembalian rata-rata geometrik dan juga aritematikanya. Untuk yang aritematikanya, kita tinggal menjumlahkan tadi selama 5 tahun, ya. Jumlahkan selama 5 tahun, ini totalnya 45%, dibagi dengan jumlah tahunnya 5. Jadi, untuk rata-rata aritematikanya, ini diperoleh 9%. Nah, ini menjawab, nih, berdasarkan kinerja masa lalu, Mary mengharapkan imbalan setidaknya 9% per tahun, ini. Kinerja masa lalu. Kemudian, kalau untuk rata-rata geometrik, dari rumus yang sebelumnya tadi, yang 1 plus R tahun pertama kalikan 1 plus R tahun kedua dan seterusnya sampai tahun ke N, ya, N-nya 5, berarti pangkat 1 per 5 dikurangi 1, ini diperoleh rata-rata geometriknya adalah 7,41%. Nah, rata-rata ini tadi, ya, untuk menjawab dua pertanyaan yang berbeda tadi. Nah, rata-rata aritematika, di sini untuk menjawab berapakah tingkat imbalan yang diharapkan oleh Mary dari investasinya di tahun depan, dengan asumsi semua kondisi lainnya sama dengan tahun sebelumnya. Kalau rata-rata geometri, ya, untuk menjawab berapakah tingkat imbalan yang diharapkan oleh Mary selama 5 tahun ke depan. Jadi, keseluruhannya, ya. Padahal ini kalau ini di tahun depan, ya, di tahun depan, tapi juga maksudnya dasarnya, ya, dasarnya adalah perhitungan selama 5 tahun, ya. Dasarnya adalah, apa, apa, katakan plus, 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 plus dibagi dengan N, gitu ya, ditambahkan dibagi dengan N. Nah, tapi relatif kalau yang, apa, ini kan kayakannya atau bedanya, ya, bedanya itu relatif sedikit kalau dibandingkan dengan yang deret geometri. Nanti dilihat pertanyaannya, ya, apakah imbalannya yang ditanyakan itu untuk over the years, gitu ya, over the years selama 10 tahun ke depan. Nah, itu kita akan jawab menggunakan rata-rata geometri. Kalau yang ditanya, imbalan tahun depan kira-kira berapa persen, sih? Nah, kita akan jawab menggunakan tingkat imbalan rata-rata aritematika. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Ferdinand, ya. Harga saham itu sebenarnya penentunya apa, sih? Kalau sesuai teori, gitu ya, sesuai teori itu yang menentukan itu adalah ini, ya, ini. Kabar baik tentang profit masa depan, ya. Harga saham akan naik, ya, bila ada kabar baik di profit masa depan. Sebaliknya, harga saham cenderung turun bila ada kabar buruk tentang profit di masa depan. Nah, ini melihatnya itu dari kalau investor melihatnya dari mana, gitu ya, dari laporan keuangan, ya. Kita akan lihat, tuh, apa, yang pertama itu, yang dihadapkan apa, sih, dari investor, kalau misalkan beli saham, nih, ya, misalkan beli saham. Kita investor saham, kita pembeli saham. Kalau saham, pasti akan mengharapkan yang namanya dividen, ya, dividen. Kita akan cek, tuh, di cash flow-nya, ya, di cash flow-nya, ya, di laporan arus kasnya, dia ngasih dividen nggak tahun kemarin, gitu ya. Dia ngasih dividen nggak tahun sebelumnya. Nah, biasanya kan laporan keuangan untuk perusahaan itu akan disajikan minimal dua tahun, ya, minimal dua tahun. Kalau kalian cari laporan keuangan, misalkan Pertamina, gitu ya, nanti di laporan keuangan tahun 2020, gitu ya, itu juga termasuk nanti kinerja keuangannya di tahun 2019. Dia akan membandingkan, ya, year-to-year-nya. Nah, kita akan lihat dividennya, ya. Dia ngasih dividen nggak, sih, tahun lalu. Kemudian, kita bisa juga lihat dari net income-nya, ya, income di income statement-nya, itu apakah laba atau rugi. Kemudian, kita bisa juga lihat dari EPS. Alokasi, gitu, dari pemegang saham biasa, tiap earning-nya itu berapa, sih, EPS-nya. EPS-nya apakah positif? EPS-nya apakah positif? Positifnya berapa, ya, atau nol, ya, nanti dilihat, ya. Ini yang secara teori yang bisa dipertimbangkan, ya, oleh investor, ya, kalau mau berinvestasi. Kalau laba, gitu ya, laba, kemudian dia memberikan dividen, ya, EPS-nya bagus. Nah, itu berarti itu adalah kabar baik, ya, tentang profit di masa depan. Apalagi kalau kita bisa dapat data selama, tidak hanya dua tahun, ya, kita bisa dapat data selama lima tahun, sepuluh tahun kebelakang dari perusahaan itu. Ini trend-nya gimana? Trend-nya net income-nya naik terus. Dividenya selalu dibayar dan naik, gitu ya. Tiap tahunnya itu, ngasihnya itu selalu naik. Itu pasti akan meningkatkan harga saham. Nah, selain ini, ya, selain profit di masa depan, ya, pergerakan harga saham itu juga dipengaruhi oleh spekulan, ya, atau sentimen pasar, ya. Kalau spekulani biasanya dia akan melihat, ya, dia akan berspekulasi ini PT ini sahamnya minggu depan akan naik. Ini karena dia mau mengganti, gitu ya, dia mau mengganti komisarisnya, komisarisnya mau diganti Pak ini. Terus spekulan itu dia akan berspekulasi dengan membeli, gitu ya, dia dengan membeli sahamnya PT tersebut. Nah, kalau sahamnya itu permintaannya tinggi, ya, otomatis nanti harganya juga naik. Ya, seperti itu. Jadi spekulan itu kadang melihat itu, ya, dia mendengar kabar-kabar gitu, ya. Ini kira-kira mau diapain sih ini aksi korporasinya seperti apa? Mau ada pemilihan direksi baru dan sebagainya, ya. Atau ini sentimen pasar, ya. Sentimen pasar ini bukan hanya dari investornya, gitu ya. Tapi juga biasanya ini sekarang pun banyak, ya, jadi yang berpengaruh ke harga saham itu bukan hanya dari kondisi internal perusahaan itu, Tok, ya. Tapi juga kondisi pasar secara umum, ya, kemudian secara global, bahkan bursa negara lain, gitu ya, itu juga berpengaruh ke harga saham di Indonesia. Pilkada, pilpres, itu mempengaruhi harga pasar saham juga, ya. Itu banyak penelitiannya, ya. Pengaruh pilpres terhadap pergerakan IHSG, gitu ya. Jadi berpengaruh juga, ya, kondisi politik, kondisi ekonomi, itu berpengaruh, ya, untuk membentuk harga saham ini. Nah, terkait pasar saham, ya, ini ada teori yang dikenal sebagai hipotesis pasar yang efisien. Pasar di sini yang dimaksud pasar modal atau pasar uang, ya. Hipotesis pasar yang efisien ini menyatakan bahwa harga sekuritas itu merefleksikan secara akurat harapan arus kas di masa depan, dan disasarkan pada seluruh informasi yang tersedia di tangan para investor. Jadi asumsinya kalau di pasar yang efisien, itu investor dia tahu seluruh informasi yang ada di pasar. Informasi perusahaan dia tahu, ya. Padahal kalau perusahaan itu kadang dia nggak mengungkap semuanya di laporan keuangan maupun laporan tahunannya, ya, dan di websitenya, ya, di websitenya itu padahal kalau kita nanti belajar, kita belajar yang namanya corporate governance, gitu ya, kalau belajar corporate governance, ini perusahaan ini diharapkan dia mengungkapkan, ya, selain laporan keuangan, laporan tahunan, ya, bahkan notula, ya, notula rapat direksi, ya, notula rapat RUPS, ya, itu juga harus dicantumkan di websitenya. Ada sih perusahaan yang seperti itu, tapi jarang, ya. Nah, itu hal-hal yang diatur, gitu, yang diatur di corporate governance. Tapi karena corporate governance, apa, kayaknya mungkin hanya yang setidaknya, apa sih, yang lima, yang lima untuk yang pengendalian internal itu terungkap, udah yang lainnya itu kadang tidak terlalu diperhatikan oleh perusahaan. Nah, itu investor itu kadang ada, ya, perusahaan yang memang mengungkapkan seluruh informasinya, ada yang tidak. Nah, kalau di kalian belajar ekonomi, ya, kalian kan mengenal yang namanya, Pak, asymmetric, ya, information, ya. Kadang informasinya itu nggak sama, ya. Apa yang diperoleh investor, apa yang diperoleh perusahaan, ya, itu, atau si broker itu juga nggak sama. Nah, kalau efisien, ya, kalau efisien di mana seluruh informasi terbuka, ya, investornya itu juga tahu seluruh informasi, maka nanti harga saham itu akan terbentuk di titik equilibrium, ya, antara apa, interaksi antara permintaan dan penawarannya. Jadi, akan terbentuk di harga equilibrium. Nah, tapi sayangnya nggak, ya, sayangnya nggak. Jadi, kondisi pasar yang efisien itu sebenarnya kayaknya nggak ada. Nah, terkait kondisi pasar yang efisien, ini ada tiga kondisi, ya. Ini menurut Fama, ya. Ini menurut Fama namanya. Ada sih yang menurut orang, yang apa, orang lain, peneliti lain juga ada. Ini menurut Fama, ini untuk hipotesis pasar yang efisien itu ada tiga kondisi. Yang pertama dalam kondisi weak form, jadi efisiennya lemah. Kemudian ada yang kondisi semi-strong form. Jadi, kondisinya semi-strong itu berarti apa? Agak kuat, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kondisi kuat, ya, strong form. Nah, yang berlaku, ya, yang berlaku itu yang ini, satu dan dua ini. Yang banyak berlaku itu satu dan dua. Jadi, kalau yang weak form, ya, kondisi weak form itu untuk informasi-informasi masa lalu, ya, informasi-informasi masa lalu, itu harusnya bisa diakses oleh investor. Kalau yang semi-strong form, ini informasi-informasi yang memang harusnya dipublikasikan, itu diketahui oleh investor. Nah, kalau yang strong form, ini seluruh informasi terbuka bagi investor. Nah, kalau yang kondisi ini kayaknya enggak, ya. Yang berlaku itu kondisi pertama dan kondisi kedua. Nih, jadi yang diharapkan itu setidaknya weak sama strong form, ya. Yang perilaku, tidak usah lagi. Nah, kemudian, terkait yang kondisi pasar yang efisien, ya. Tadi kalau informasinya terbuka, ya, kemudian investornya itu selalu tahu seluruh informasi, maka harga saham itu akan terbentuk di titik equilibrium, ya, sesuai dengan harga pasarnya yang efisien, ya. Kayak pasar persaingan sempurna, gitu, ya, dia akan terbentuk di situ. Nah, ini ada beberapa, apa sih, anomali, gitu, ya. Ada beberapa anomali dari pasar yang efisien. Buktinya apa, sih, gitu. Yang pertama, ini saham nilai, ya. Saham nilai itu, gini, saham-saham, ya. Saham-saham dari perusahaan yang harga sahamnya itu relatif lebih kecil, ya. Harga sahamnya itu relatif lebih kecil, lebih murah, kalau dibandingkan dengan kondisi, ya, laporan keuangan, di kondisi dengan, apa, ekuitasnya itu kok harganya murah, ya. Padahal laporan keuangannya bagus, ya. Tapi harganya murah, harga pasar sahamnya itu murah. Nah, itu yang namanya value stock. Nah, kalau yang growth stock, ini yang harga sahamnya relatif mahal, ya. Relatif mahal atau dia sebanding dengan, apa, kondisi atau laporan keuangan atau ekuitas dari perusahaan. Nah, di sini, ya, untuk yang anomali, yang pasar efisien ini, ini disebutkan bahwa kalau yang saham-saham value, ya, saham-saham value itu cenderung lebih unggul, ya, outperform, ya, cenderung lebih unggul, kalau dibandingkan dengan saham-saham growth. Mengapa, gitu, ya. Karena investor itu cenderung lebih suka itu, ya, cenderung lebih suka harga saham yang murah, ya. Cenderung lebih suka harga saham yang murah, tapi performa dari perusahaan itu bagus. Nah, jadi lebih suka tuh, lebih harga sahamnya murah. Dia akan beli saham yang murah, tapi jumlah lotnya banyak. Dia akan lebih suka seperti itu, investor. Nah, tidak yang harganya mahal. Nah, itu salah satu anomali dari pasar yang efisien. Kenapa? Cukupnya kok malah lebih suka yang murah, ya, daripada yang mahal, gitu, ya. Kemudian yang kedua, ya, ini momentum di stock return. Kalau ini saya lebih suka yang ini, menyebutkan yang ini, ya. Bahwa saham, ya, saham-saham yang dia itu kinerjanya bagus, ya, dalam 6 atau 12 bulan kebelakang, itu nanti selanjutnya dia juga akan cenderung bagus, ya. Cenderung lebih unggul dibandingkan dengan saham-saham lain. Ini kalau kalian lihat di BEI, gitu, ya. Kalian lihat di BEI, itu salah satu anemalinya juga kok bisa, ya. Ada saham yang, apa, kalau berdasarkan permintaan dan penawaran, kan harusnya harganya naik turun, ya. Kan ada kalanya itu permintaannya itu tinggi, ada kalanya permintaannya itu rendah. Nah, itu ada saham yang ternyata, ya, ada saham nih yang ternyata itu selalu harganya malah selalu naik. Sahamnya BCI itu seperti itu. Kok bisa, ya? Kenapa bisa begitu? Kenapa sahamnya selalu naik? Emang itu, permintaannya selalu tinggi? Nah, coba nanti dicek, ya. Apakah selalu permintaannya selalu ada permintaan, gitu, ya. Kenapa harga sahamnya itu nggak pernah merah? Ya, untuk yang BCI itu. Kemudian yang ketiga, ya, terkait anomali, ya. Ini kadang ada kayak overreaction atau underreaction. Jadi, reaksi yang berlebihan atau reaksi yang, kok reaksinya cuma gitu sih, gitu ya. Akibat dari aksi perusahaan. Misalkan, siapa yang, PT apa kemarin yang ngumumin komisaris baru, ya. Sedangkan PT A mengumumkan komisarisnya Pak B. Itu langsung menimbulkan reaksi pasar yang berlebihan, gitu ya. Wah, kok Pak B sih? Kok Pak B, gitu ya. Yang ditanya kok Pak B. Jadi, dengan terpilihnya komisaris, tiba-tiba itu harga sahamnya turun. Harga sahamnya turun. Nah, kenapa itu? Nah, itu salah satu bentuk dari overreaction. Jadi, karena hal-hal yang sebenarnya bukan karena performa perusahaan, gitu ya. Tapi hanya karena pemilihan dari komisaris. Menyebabkan harganya itu turun. Kemudian ada lagi, ini perusahaan ini labanya selalu tinggi. Harga sahamnya bagus, gitu ya. Harga sahamnya bagus. Kemudian dia EPS-nya bagus, lalu ngasih dividen. Kok harga sahamnya gitu-gitu aja, gitu ya. Harga sahamnya gitu-gitu aja. Jadi, apa sih? Bukan harga sahamnya tinggi ya, tapi kondisi keuangannya sih ya. Kondisi laporan keuangannya itu performanya bagus. Tapi harga sahamnya segitu-gitu aja. Nah, itu yang kok. Jadi, reaksi pasar itu kayak, kok gitu-gitu sih, gitu ya. Underreaction. Jadi, itu ya ada offer, ada yang reaksinya berlebihan, ada yang reaksinya tuh, kok cuma itu. Itu ini yang satu, dua, tiga ini salah tiga ya. Dari bukti anomali dari hipotesis pasar yang efisien. Sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak, ada berapa ya. Ada sembilanan lebih ya. Ada contoh lainnya tuh kayak, harga saham ya. Itu cenderung lebih tinggi kalau di hari Jumat sama hari Senin. Kalian nanti kalau melihat berita saham gitu ya, nanti pas penutupan sama pas pembukaan itu cenderung lebih tinggi ya. Penutupannya kan Jumat sore, pembukaannya itu Senin pagi. Itu harga saham cenderung lebih tinggi kalau dibandingkan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu salah satu contoh juga dari anomali pasar yang efisien. Kemudian di bulan Januari. Setelah tutup tahun, nanti di bulan Januari, itu harga sahamnya cenderung lebih tinggi kalau dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Nah, itu bukti juga bahwa itu bukti anomali dari pasar yang efisien. Kok bisa begitu ya? Itu beberapa anomali dari pasar yang, apa sih, yang teori dari pasar.